Yushoa 24 mulai ayat yang ke-14 Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenekmu yangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir Dan beribadahlah kepada Tuhan Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah Allah yang kepadanya nenekmu yangmu beribadah di seberang sungai Efrat Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diemi ini Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan Lalu bangsa itu menjawab Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain Sebab Tuhan Allah kita Dialah yang telah menuntun kita Dan nenekmu yang kita dari tanah Mesir Dari rumah perbudakan Dan yang telah melakukan tanda-tanda mujijat yang besar ini di depan mata kita sendiri Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tembuh Dan diantara semua bangsa yang kita lalui Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori Penduduk negeri ini dari depan kita Kami pun akan beribadah kepada Tuhan Sebab dialah Allah kita Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan Sebab dialah Allah yang kudus Dialah Allah yang cemburu Tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu Sampai disini Lalu kita sambung dengan ayat yang ke 29 Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini Maka matilah Yosua bin Nun Hamba Tuhan itu Ketika berumur 110 tahun Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya Di timnat serah dan di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung gas Orang Israel Perhatikan Beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup Lebih lama dari Yosua Dan yang mengenal Segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan Bagi orang Israel Saudara Kita Semua telah mempelajari Tentang hal sejarah orang Israel Saudara perhatikan Bahwa sejarah orang Israel ini Akan terulang terus Sampai zaman Pembaharuan Kedatangan Tuhan Mengapa? Hal ini ditulis Karena saudara dan saya harus belajar benar-benar Karena waktunya akan tiba Bahwa saudara dan saya akan menghadapi Kenyataan demi kenyataan di dalam dunia ini Dimana saudara dan saya hidup di tengah-tengah Bangsa kita ini Dimana mereka Tidak mengabdi kepada Tuhan dengan benar-benar Maka dari itu Tuhan berkata Banyak yang dipilih Dan banyak yang dipanggil Sedikit yang dipilih Kita kerap kali tidak menyadari Saudara Bahwa keadaan Kita Tidak akan dapat konstan Yusua berkata Kamu tidak mungkin beribadah Kepada Tuhan dengan benar Kenapa? Karena manusia Terikat oleh keadaan di sekitarnya Sehingga akhirnya Kita membuat kompromi Kebijaksanaan Kebijaksanaan yang tidak mungkin Tidak kita pasti harus berbuat Maka dari itu Zaman Yusua Saudara tahu Bangsa Suku-suku mendapat bagiannya Tetapi tidak semuanya ternyata Dapat menikmatinya Hanya beberapa bagian Mengapa saudara? Karena mereka tidak berpegang teguh Kepada Tuhan Mereka mau Berpegang teguh Mau Mereka berusaha Tetapi keadaan situasi dan kondisi Di negara itu Tidak memungkinkan Padahal sudah Tuhan sudah pesan Bahwa bangsa Amori Bangsa Kanan harus dimusnahkan Tetapi kalau saudara Baca Tidak mungkin Itu sama Dengan yang saudara dan saya Sebelum saudara dan saya bertobat Sifat perangai kita Keadaan kita Kebiasaan kita Kebudayaan kita Tidak bisa dihilangkan Begitu saja Sehingga kerap kali Kita beribadah kepada Tuhan Lalu kembali Seperti bangsa Israel Kompromi Contohnya Kita kerap kali tanya Cengbing boleh tidak Kekubur Bagaimana Bagaimana kalau saya disuruh masak Bingung Saudara Lalu tanya lagi Makan garah boleh tidak Makan babi boleh tidak Bingung semuanya Lalu patung Patung Harus dimusnahkan Patung zaman sekarang Yang modern itu kan foto Foto itu kan patung Zaman modern Kalau dulu kan belum ada foto Kalau manusia bikin patung-patung Dimusnahkan Sekarang fotomu Ini kenyataan Kenyataan yang saudara dan saya Tidak bisa hindari Sebab perubahan zaman Selalu berubah Makanya saudara Kita itu satu anu Satu bangsa anu Yang dapat anugerah Di akhir zaman ini Kenapa Karena roh kudus Diberikan kepada kita Pada waktu Tuhan Yesus Mau naik ke surga Dalam kisah Rasul Fatsal pertama Tuhan berkata Kalau nanti roh kudus Datang Kau akan diberikan Kuwasta Nah ini loh saudara Di dalam masa-masa Kita hidup ini Kita tidak mungkin Hidup Dengan akal Dengan cara berpikir Hikmat kita Tidak mungkin Kenapa Karena hikmat manusia Adalah satu Kebodohan Bagi Allah Kita kerap kali Saudara tidak menyadari Bahwa setelah Adam dan Hawa itu Makan buah pohon Pengetahuan Baik dan jahat Makan manusia Makan manusia Mendapatkan Yang dikatakan Pengetahuan Baik dan jahat Sejak itu Manusia Tidak membutuhkan Allah Karena kata setan Kamu akan Seperti Allah Tahu Tahu Baik dan jahat Dan Sejak itu memang Adam pada waktu Dia setelah makan Dia telanjang Dia tahu Dirinya telanjang Dia tidak tanya Allah Apa yang aku harus berbuat Tahu Langsung dia mengambil Daun-daun Dia tutup Sendiri Dia bertindak Tidak membutuhkan Allah lagi Demikian juga Kita Saudara Kita jadi turunannya Orang yang sudah Mempunyai pengetahuan itu Maka dari itu Tuhan Yesus Turun Kedalam dunia Untuk memberi contoh Kepada saudara Dan saya Bagaimana Menjadi Manusia Yang berkenan Kepada Allah Biarpun dia Allah sendiri Tapi dia Turun menjadi manusia Memberi contoh Kepada saudara Dan saya Bagaimana Menjadi manusia Berkenan kepada Allah Yesus berkata Apa Yesus berkata Begini Aku Tidak akan Melakukan Sesuatu Di dalam dunia Ini Tanpa Kehendak Bapak Aku Di dalam dunia Ini Tidak Tidak Dapat Dan Tidak Tidak akan Melakukan Segala sesuatu Tanpa Kehendak Bapak Jadi Segala sesuatu Dia itu berdoa Tidak Dia tanya Tidak Tidak Setelah Setelah Melakukan Gagal Atau Mengalami Hembatan Baru Tanya Bukan tanya Lagi baru Berdo Bukan tanya Minta Pertolongan Tereak Tereak Contohnya Saudara Punya duit Seratus ribu Kalau Saudara Mau beli Barang Sepuluh ribu Doa Tidak Tidak Tapi Coba Mau beli Yang satu Juta Berdoa Kenapa Kurang Masalah Ini Masalahnya Saudara Sejak Manusia Mempunyai Pengetahuan Baik dan Jahat Manusia Menetapkan Langkahnya Sendiri Maka Dari itu Saudara Kita jadi Orang Kristen Tidak Beda Dengan Orang Israel Tidak Mendapatkan Bagian Yang Tuhan Sudah Sediakan Tanah Perjanjian Yang sudah Dikapling Sudah Disediakan Tuhan Yesus Berkata Pada Saudara Dan saya Aku Kembali Ke surga Untuk Menyediakan Tempat Berarti Kapling Kamu punya Kapling Tapi Saudara Belum Tentu Bisa Meraih Kenapa Tidak Gendepi Tidak Bisa Saudara Maka Dari itu Saya Tidak Nyalain Kalau Orang Bilang Ya Pak Yusak Sudah Pernah Ke Surga Saya Beluno Memang Susah Saudara Alkitab Sendiri Ngomong Yang Tidak Baca Mereka Beribadah Kepada Tuhan Selama Orang Orang Yang Ngalami Itu Masih Hidup Jadi Yang Tidak Ngalami Mulai Keluar Dari Jalur Demikian Juga Saudara Kalau Saudara Kekrestenan Saudara Cuma Mengerti Mendengar Mengerti Mendengar Lalu Naik Mengerti Tapi Nggak Ngalami Pasti Gugur Pasti Kompromi Maka Dari Itu Kita Kerap Kali Tidak Sadar Apa Bedanya Tuhan Yesus Dan Kita Lalu Kerap Kali Kita Bilang Tuhan Yesus Tidak Berbuat Dosa Kita Berbuat Dosa Betul Kenapa Tuhan Yesus Tidak Berbuat Dosa Karena Tuhan Yesus Rohnya Satu Kamu Rohnya Dua Jangan Bingung Rohmu Dua Yang Pertama Adalah Roh Sebelum Bertobat Roh Dari Allah Yang Kedua Roh Kudus Rohnya Allah Roh Dari Allah Bukan Roh Allah Perhatiin Saudara Setan Itu Roh Yang Diciptakan Allah Jadi Sama Dengan Roh Yang Kamu Roh Kamu Yang Diciptakan Itu Sama Roh Setan Itu Sama Jadi Gampang Berbuat Dosa Tapi Yesus Punya Roh Cuma Satu Sehingga Yesus Tidak Bisa Berbuat Dosa Makanya Saudara Perhatikan Kalau Engkau Selah Baca Alkitab Lalu Mulai Mau Jalan Dengan Tuhan Mau Bicara Dengan Tuhan Selalu Mesti Ada Dua Suara Di dalam Hatimu Karena Yang satu Roh Kudus Yang satu Rohmu Sendiri Ini Masalahnya Saudara Maka Dari itu Saudara Dan saya Harus Pertama Kamu Membaca Firman Tuhan Ngerti Ya Dengar Ngerti Harus Alami Kalau Saudara Dan saya Tidak Mengalami Tidak Tidak Bisa Alami Apa Alami Berjalan Dengan Tuhan Kuasa Dan Mujizat Tuhan Sudah Berkata Kalau Engkau Menerima Roh Kudus Maka Engkau Akan Menerima Kuasa Nah Kuasa Ini Yang Diperlukan Dan Ini Tidak Bisa Dicari Saudara Sehingga Kerap Kali Orang Berkata Gini Bagaimana Pak Supaya Kita Terima Kuasa Persis Tau Kayak Orang Ali Sihir Yang Ketemu Sama Si Petrus Itu Mau Bayar Bayar Berikan Aku Supaya Aku Kuasa Itu Kalau Numpangi Tangan Orang Orang Itu Terima Roh Kudus Nah Sama Selama Kita Mengukur Ferman Ini Dengan Akal Kita Kita Tidak Pernah Sampai Kita Mau Membayar Harganya Bagaimana Supaya Kita Dapat Bagaimana Supaya Kita Sampai Tidak Bisa Saudara Semua Adalah Kasih Karunia Dan Anugrah Kuasa Itu Milik Yesus Dan Tuhan Berkata Kalau Kamu Terima Roh Kudus Kamu Akan Terima Kuasa Saudara Dan Saya Semua Sudah Terima Yesus Berarti Sudah Terima Roh Kudus Sudah Tapi Kenapa Kuasanya Kok Tidak Turun Turun Nah itu Masalahnya Tidak Berjalan Di dalam diri Kita Lalu Kita Kerem Kali Apa Kalau ada Tuhan Berkarunia Wah Kita Kepengen Karunia Karena Pikir Saudara Kalau Saudara Dan Saya Terima Karunia Saudara Punya Kuasa Punya Tapi Karunia Itu Kuasa Untuk Orang Lain Untuk Pelayanan Bukan Untuk Dirimu Makanya Jangan Kaget Katrin Dipakai Tuhan Luar Biasa Dia Jalan Saja Orang Yang Di Dapur Koki Koki Itu Rebah Semuanya Tanker Sembuh Semuanya Lumpuh Jalan Nah Tapi Dia Sendiri Tanker Katrin Sendiri Kena Tanker Sampai Mati Lalu Karuniannya Dimana Ribuan Orang Sembuh Tapi Dia Sendiri Satu Dia Dewet Tidak Sembuh Saya Baru Dari Semarang Selama Empat Hari Pelayanan Di Betani Di Semarang Bulan Ini Ada KKR Saudara Yang Dapet Saudara Sudah Kenal Elis Elis Yang Buta Dari Semarang Nah Itu Dia Dapat Pernyataan Dari Tuhan Bikin KKR Zaman Kayak Gini Bikin KKR Di Lapangan Bayangin Biayanya Berapa 320 Juta Tapi Tuhan Bilang Tidak Usah Ngambil Kolekto Ayo Rasain Coba Kira Kira Kalau Kamu Yang Dapat Firman Kayak Gitu Cekot Cekot Dek Dekan Pusing Kalau Mau Bikin KKR Mesti Mikir Biaya Nggak Mesti Karena Sudah Biasa Pinter Lalu Dikalkulasi Berapa Biaya Ini Butuhi Berapa Lalu Berdoa Atau Lalu Bagaimana Mikir Bagaimana Cara Dapat Dapatnya Dapatnya Betul Betul Tidak Tau Apa yang Dikerjakan Oleh Elis Tuhan Berkata Berdoa Doa Puasa 40 hari 40 malam Dan Tantangan Itu Tidak Hanya Di Keluarganya Sampai Suaminya Pun Mengatakan Gini Marah Luar Biasa Sampai Akhirnya Marah Kepada Elis Bilang Apa Pilih Aku Atau KKR Bayangin Sudara Suaminya Sendiri Sampai Marah Sampai Marah Sampai Bilang Pilih Aku Atau KKR Bayangin Sudara Memang Ada Satu Saat Kita Harus Menghadapi Pilih Menurut Tuhan Atau Kebahagiaan Kita Sendiri Itu Harus Tidak Bisa Sudara Karena Alkitab Berkata Tuhan Berkata Apa Kalau Kamu Mau Jadi Murid Kalau Kamu Tidak Kata-katanya Ada Alkitab Tidak Tau Di Dalam Bahasa Asing Bahasa Yunaninya Si Yaakob Itu Pinter Coba Dikatakan Begini Kalau Kamu Tidak Membenci Ayah Ibu Saudara Saudara Istri Dan Bahkan Di Rimu Sendiri Tidak Bisa Menjadi Muridku Teratang Kita Akan Dihadatkan Satu Situasi Pilihan Tuhan Atau Dirimu Sehingga Orang Orang Chinese Cina Susah Saudara Kalau Dengar Ayat Itu Paling Tidak Isha Toba Biar Saya Belang Loh Orang Kristen Suruh Benci Sama Orang Tuanya Padahal Orang Kristen Cina Itu Selalu Apa Uh Jadi Diasa Terima Padahal Ajaran Uh Itu Salah Saudara Kenapa Salahnya Apa Berbakti Sama Orang Tua Orang Tua Itu Dihormati Dihargai Tapi Tidak Dibaktiin Berbaktinya Sama Tuhan Orang Tuanya Jadi Kepengen Jadi Tuhan Ini Salahnya Tapi Saudara Tau Di Semarang Tidak Ada Collector Hanya Mereka Berdoa 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 Menurut Apa yang Tuhan Katakan Saya Tanya Dapetnya Berapa Lebih Orang Datang Sendiri Memberi Persembahan Sendiri Tau Ada Mau ada KKR Duitnya Lebih Sekitar Tiga Setengah Sampai Empat Ratus Juta Dapetnya Dan Yang datang Saudara Tau Di lapangan Itu Dua Puluh Ribu Lebih Ujun Lucunya Saudara KKR Di Keadakan Selebaran Saudara Butuh Apa Datanglah Tapi Tidak Dikatakan Yang bakal Khotbas Tidak Tau Sampai Hari Terakhir Tidak 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 Yang tahu Siapa Yang khotbah Semua Pendeta Datang Karena Itu Kerjasama Dengan Gerija Alfa Omega Timotius Timotih Kemudian Dengan Betani Sebaja Dengan Petrusagung JKI Dengan Yang lain Lain Itu Semua Tidak Ada Saudara Yang datang Pake JAS Mau khotbah Tidak Tidak Semua Pakenya Apa Pakaian Santai Karena Yang Tidak 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 lalu setelah puji-pujian pokoknya hari ini bagiannya Betani besok bagiannya JKI besok lagi bagiannya Alpha Omega gitu, tapi nyang khotbah tidak diberitahukan lucunya saudara Elis itu buta tapi pendeta-pendeta nurut percaya, dia bilang Elis, nyang doa siapa? semua bapak-bapak berdoa, siapa nyang khotbah ini? sampai hari terakhir mau kakak, orang sudah datang 20 ribu itu, belum tahu siapa nyang khotbah ayo, kira-kira saudara iklesnya berani enggak buat gitu ayo, jujur enggak berani enggak kenapa? kamu pinter-pinter sih pinter-pinter sih, organisasinya jagoan jadi enggak berani, saudara ini baru terjadi saudara tahu? setelah mereka bilang, siapa siapa? enggak tahu pak Tuhan belum ngomong loh, bata sini bi ya enggak tahu ayo kita berdoa semua jadi ini pujian mereka diajak nyanyi pujian ini berdoa pendeta-pendeta ya enggak masuk kamar enggak di situ berdoa-berdoa lalu Tuhan berkata pada Elis Agung Petrus Agung suruh naik aku aku ya sudah naik pakai hem-hemedi kelinting sudah udah, khotbah aja dan Agung bilang aku khotbah cuma berapa? 15 menit 15 menit khotbah apa? enggak tahu pak pada waktu saya ditunjuk saya bilang Tuhan aku ngomong apa? aku kan sudah ngomong kemarin-kemarin ada ayatnya yang masuk ya itu, ya sudah khotbahkan udah, 15 menit amin habis itu mari kita berdoa mujizat terjadi lumpuh berjalan orang buta melihat Elisnya sendiri enggak lihat mujizat terjadi luar biasa yang bertobat saudara berapa? seribu dua ratus orang minta dibaptis yang dibaptis loh saudara bukan bukan bertobat terima itu yang sampai sampai kemarin itu ditangani terus itu dibaptis minta dibaptis yang minta dibaptis seribu dua ratus lalu dia bilang gini Elis kalau seribu dua ratus biayanya cuma tiga ratus dua puluh juta aduh murah sekali ya jiwa seribu dua ratus jiwa saudara lucunya bukan orang Kristen yang bertobat haji-haji itu yang datang semua bertobat dan mereka berkata Yesus itu juru selamat jadi enggak karena khotbah di jamah Tuhan sendiri bicara sendiri mereka ribut sendiri ada yang bilang bangkit wah sehingga hari kedua saudara tahu hujan di lapangan terbuka itu hujan dia berkata hamba Tuhan berkata ini hujan berkat tidak ada tidak ada tidak ada satu yang lari orang tua sakit dipayungi jangan dipayungi nanti aku sudah tiba berkat dan tidak ada yang pulang dan semua mendapatkan kemurahan Tuhan jamahan Tuhan ini sudah waktunya ini sudah waktunya saudara bahwa saudara dan saya berjalan di dalam pimpinan roh kudus bukan lagi pakai ini pakai ini pakai ini terus roh kudus cuma ada dibuat sampingan kalau butuh sudah waktunya saudara maka dari itu saudara harus alami sebab roh kudus sudah ada di dalam diri saudara dan dia berkata kalau engkau menerima dia kamu akan mendapatkan kuasa sehingga kita kerap kali apa loh mana nah ini salahnya karena kita orang kristian lupa saudara bahwa kita itu ada beberapa tahap ini tahap yang pertama adalah Tuhan Yesus pada waktu di dalam dunia tahap pertama itu murid-murid pada waktu dibina Tuhan Yesus mereka belum punya roh kudus pada waktu Tuhan Yesus sudah mati bangkit menyatakan bahwa dia Mesias tapi belum datang hari Penta Kosta keturunan roh kudus saudara tidak menyadari bahwa roh kudus sudah diterima oleh murid-murid coba sampai sekarang saudara pada waktu roh kudus belum datang Tuhan anu murid-murid sudah terima roh kudus belum terima nah ini ini saudara lupa Tuhan Yesus sudah memberikan roh kudus pada waktu Tuhan Yesus belum naik surga tapi dia bangkit dia menghembus mereka dan berkata terimalah roh kudus jadi sudah terima tapi belum penuh kenapa kalau engkau belum penuh maka engkau belum dikuasai secara penuh sehingga kuasa dia tidak bisa beroperasi di dalam diri saudara karena Tuhan tidak mau memaksa saudara tapi untuk dia bisa berkuasa penuh dan kuasanya berjalan dalam saudara saudara harus memberikan dia kerelaan untuk dia berkuasa berikan dia kesempatan dan saudara harus buat dia bertindak makanya saya selalu mengajar doa paksakan rencanamu Tuhan sebab kalau tidak saudara selalu pakai akal dan Tuhan hanya dipakai sebagai alat saja tapi ini contohnya murid-murid setelah dia penuh roh kudus murid-murid tidak ada khawatir tidak ada ketakutan yakubus dikepotong kepalanya sekalipun tidak takut Petrus masuk penjara pun tidak takut tapi sebelumnya itu kumpul-kumpul saja takut maka dari itu saudara harus tahu sekarang ini sudah masanya Tuhan Yesus sudah janji bahwa anak-anakmu di dalam YOL anak-anakmu anak-anak kecil-kecil akan mengalami bernubuat akan mengalami urapan akan mengalami lawatan masak-kuasa Tuhan ini saya alami saudara di Jakarta di Semarang mereka dengar khotbah yang saya sampaikan anak-anak kecil di Surabaya dia bilang apa dia di dalam keluarganya anak kecil ini nenek kakek orang tuanya hidupnya masih ya percaya sih percaya bahkan ini yang satu ini kakek neneknya ini hamba Tuhan hamba Tuhan karismatik sudah karismatik sudah tapi ternyata istrinya istrinya lebih gak percaya daripada orang yang gak jadi hamba Tuhan akhirnya satu saat saya mengatakan saya lihat kamu adalah di pinggir jurang sebentar lagi kamu akan masuk jurang dan binasa kamu wakit dia karena apa karena kamu tidak pernah percaya kepada Tuhan tapi pakai akalmu terus akhirnya dia menangis bertobat minta ampun sungguh terus utang-utang terus tukang utang istri hamba Tuhan tapi tukang utang karena gak percaya sama Tuhan tapi hidupnya tidak pernah keberkatan kurang terus kurang terus akhirnya bertobat justru saudara tahu anak-anak kecil cucunya punya rumah punya mobil kaya cukup kaya dan dia bilang dari dulu aku tidak pernah ngalami sekarang aku tahu mereka berdua mereka minta biaya mau jalan-jalan dapat berkat dapat berkat sama ayahnya ibunya sama neneknya kakeknya ini bilang apa oh sudah ini berkatnya banyak jadi dibuat renovasi mobil mau apa itu rumah anak kecil bilang apa kalau kamu renovasi rumah wonginim kita minta untuk jalan-jalan kamu tidak akan diberi nanti lagi sama Tuhan akhirnya mereka berdoa sadar dan Tuhan bicara sesuai dengan apa yang aku mau pake anak kecil pun pada akhir jaman Tuhan akan pake ini sudah masanya saudara tergantung kau dan saya Yosua berkata apa terserah kamu tapi aku dengan keluarga aku akan berpaut kepada Tuhan saya ngalami semua saya ngalami semuanya dan saudara tahu bulan Juni yang lalu akhir saya di beritahu oleh Tuhan Tuhan berkata begini pada saya Agustus nanti saya berhenti tidak pergi penginjilan lagi dan Tuhan berkata kepada saya begini saya dikasih lihat saya sedang ujian lalu beberapa orang ujian semua tegang tegang menantikan hasil saya yang paling tidak tegang karena apa sedang ngaduk minuman santai saya bilang mengapa yang tegang tegang atau memang tidak bisa yang tegang itu yang antara bisa yang bisa malah juga tegang karena apa bagaimana tapi yang tidak bisa tidak bakal tegang betul tidak bisa ngapain lalu saudara tahu mereka ada satu malaikat datang lalu mereka tanya bagaimana hasilnya tunggu aja kenapa tegang tidak tahu lulus lalu saya yang tidak tegang saya santai aja malah bilang gini kamu ini kok santai aja saya bilang santai tidak santai tidak bisa kok mau tahu ya ya orang tidak bisa itu belum ya sudah tenang aja saya bilang dia bilang apa lalu orang-orang itu datang dekat pada saya malaikat ini ngomong sama mereka dan ditujukan pada saya dia berkata khusus untuk dia dia nuding saya khusus untuk dia tidak usah ribut-ribut lulus pandak aku ya kaget memang gak bisa aku memang santai karena ditambahin segala sesuatu sudah tersedia untuk anda terjadi bayangin saya kaget saya sempat yang kata-kata itu dimana segala sesuatu sudah tersedia aku kaget saudara tahu saya berdoa saya tanya Tuhan Rol Kudus itu dimana pada waktu Tuhan mengadakan perjamuan lalu dia berkata segala sesuatu sudah tersedia ngerti saudara saya sampai sekarang gak ngerti itu rohani Pak Jasmani tapi saya yakin bisa dua-dua betul kalau saya masih dipakai di dunia disediain ya kalau saya dianggapnya saya cukup pulang perjamuan disana ya enak enak jaminan enak safe ngerti saudara dan saya membawa firman Tuhan ini Tuhan berkata berikan tentang pesan Joshua akhir hidupnya aku dengan rumah tanggaku ikut Yesus bagaimana dengan engkau silahkan kau pilih inilah waktunya saudara saudara tidak akan mempunyai kemampuan kalau saudara tidak mempunyai kuasa sebab karunia untuk orang lain tapi perhatikan buah roh untuk engkau dan saya maka dari itu pikiranmu harus dibuang karena pikiran itu hikmat dunia hikmat dunia iri hati sakit hati kepahitan hati kecemburuan segala macam itu tinggalkan dan itu kamu dan saya butuh kuasa tanpa kuasa tidak nah hari ini saudara saya tidak akan perpanjang Tuhan tadi khusus ngomong saudara ini yang dari Gatsu pun tidak ngerti saya tidak ngomong tidak pesan apa-apa kenapa Tuhan bilang apa hari ini aku mau seorang yang datang urapi keluarga demi keluarga urapi aku mau memberi kepada mereka pribadi demi pribadi apa yang mereka butuhkan aku yang mau memberi bukan saya saya tidak tahu saudara waktu di Jakarta Tuhan berkata kamu adakan seminar saya adakan seminar kemudian hari terakhir Tuhan berkata apa berikan mereka roti dan air aku bilang roti sama air tidak anggur tidak ini bukan perjemuan roti dan air berikan mereka buat apa Tuhan seperti aku memberi makan kepada Elia aku mau memberi makan mereka supaya mereka kuat menghadapi perjalanan hidup ini dan saudara baru minggu yang lalu saya ketemu seorang dia berkata terima kasih Pak Isha kenapa wah luar biasa saya tidak tahu kalau suami saya itu punya simpenan 8 tahun dan dia orang kaya raya saudara dan dia berkata setelah saya terima roti dan air saya mendapatkan kekuatan ekstra minggunya si perempuan menyatakan diri bahwa dia istri suami saya saya tidak marah bisa tenangnya luar biasa padahal seandainya sebelum saya makan itu Pak jangan tanya sudah pasti berantakan rumah tangga saya dan ekonomi dan hancur semuanya tapi hari itu Isha tenang Isha punya kuasa untuk mengatasi sehingga saya temui suami saya temukan saya reuni dan terjadi pemulihan yang luar biasa bersama dengan Yesus saudara tahu kita kerap kali tidak tahu saudara apa yang Tuhan mau beri tidak tahu jadi kalau hari ini umpamanya kalau sudah diumumkan wah hari ini ada urah panah danu ya semua datang kepingin tapi kalau Tuhan datangnya mendadak sini itu hanya diberikan pada orang-orang yang datang momen yang penting seperti saya tadi sudah datang dulu saya bilang Iwan itu datang mbak nyonyai kok itu ben biasanya kan tidak padahal dia tidak mengerti apa-apa kalau hari ini ada urapan anugerah tidak bisa tidak bisa dicari kuasa itu tidak bisa dicari anugerah itu tidak bisa dicari tergantung daripada Tuhan dan kerelaan saudara untuk siap timingnya itu pas kalau sama Tuhan maka harus punya hati yang rela menerima semuanya itu karena semuanya anugerah saya hanya menjadi pelaku tapi Tuhan yang melakukan segala sesuatu yang memberi mari kita berdoa anak-anak diajak masuk kumpul dengan keluarganya masing-masing dan berdoa apa yang Tuhan mau berikan kepada saudara kami tidak tahu Tuhan yang tahu kebutuhan saudara supaya setiap keluarga mempunyai kuasa yang disediakan oleh Tuhan setiap keluarga mempunyai kuasa karena hal ini sangat-sangat penting sekali saudara tidak akan berdapat berusaha usaha dengan caramu tidak mungkin kamu dapat tapi Kristus sudah membayar harga itu saudara dapat apa diberi apa itu haknya Tuhan tapi saudara minta pada saat ini saudara boleh minta hadapkan dirimu di hadapan Tuhan dan kamu boleh minta boleh minta tapi yang diberikan kepadamu apa Tuhan yang lebih tahu selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Bila kita punya Tuhan, bila kita berserah kepada Tuhan, hidup kita kita serahkan sepenuhnya pada Tuhan, sehingga kita tidak hidup dalam kekhawatiran, kita hidup dalam damai sejahtera, otomatis ya, pasti visi kita, penampilan visi kita juga berbeda. Ya, jadi kalau ibu-ibu ingin tampak muda, ya syaratnya satu, harus ada damai sejahtera dalam hidup kita, pasti Anda kelihatan muda nanti. Oke, jadi kembali, pada waktu itu tahun 70 sekian, 72 atau 73, saya sudah punya salon dan salon saya sudah berkembang, sudah cukup bagus berkembangannya. Tentunya dalam satu bisnis yang berkembang, kadang-kadang ada persaingan bisnis yang tidak suka ya, yang ingin menjatuhkan, dengan cara-cara menjatuhkan macam-macam tidak bisa. Dan, kadang-kadang, dan bukan kadang-kadang, sampai sekarang orang banyak masih memakai kuasa gelap, untuk membuat kita jatuh. Ya, jadi singkat kata, pada waktu itu, tiba-tiba pada suatu pagi, saya bangun tidur, saya tidak bisa bangun, dan sekujur badan saya itu ada tanda biru, memar-memar biru, seperti dipukul-pukul orang. Dari kaki sampai ke kepala, dan panjang-panjang, kira-kira sejari, warnanya biru, hitam, kemudian nonjol di dalam, seperti ada kayu dimasukkan ke bawah kulit saya. Itu dari kepala sampai ke kaki, saya sangat sakit, tidak bisa bangun, dan sudah ke dokter, dokter juga mengatakan, tidak tahu sakitnya apa, karena semua diperiksa, semuanya tidak ada apa-apa. Dokter bilang, Pak Rudy ke orang pinter saja, katanya. Ya, dan, waktu itu, saya sudah ke gereja, sudah Kristen ya, dan kemudian saya dibawa berdoa oleh ibu-ibu dari gereja, setiap pagi datang ke rumah berdoa, dan pada waktu itu kebetulan, ada seorang penginjil dari Australia yang sedang mengadakan kebangunan rohani, di Senayan, namanya Reverend Stan Armstrong, dan saya dibawa ke kamarnya, di Hotel Borobudur, untuk didoakan oleh pendeta kembala saya, karena memang saya tidak bisa bangun sama sekali, sudah mau meninggal, gitu. Kemudian, dia tumpang tangan, saya didoakan, dan memang Tuhan kita itu ajaib dan sangat berkuasa, pada saat itu juga, saya disembuhkan, saudara. Semua nodanta hitam itu hilang, tidak ada bekasnya, saat itu juga, jadi, tidak ada bekas sama sekali. Dan yang luar biasa, waktu saya didoakan itu, saya merasa, ada aliran strom yang luar biasa kuat, dari kepala-kepala saya dipegang, ke sekujur badan saya, kemudian saya menangis, dan sungguh luar biasa, saudara, bahwa bukan hanya saya disembuhkan tubuh saya, tapi juga saya diubah jiwa saya. Jadi saat itu, merubah pandangan hidup saya, pandangan-pandangan saya mengenai hidup, pandangan saya mengenai bisnis, itu berubah sama sekali. Ya, misalnya, kalau namanya orang bisnis, kan mau untung sebesar-besarnya, itu wajar, ya, secara manusia, mana ada orang bisnis mau rugi, ya. Tetapi, setelah, saat itu, ada perubahan, ya, saya mencari untung, tapi keuntungan dan uang bukan segalanya. Jadi, kadang-kadang, di dalam saya, saya memanaj perusahaan saya, teman saya suka tanya, rugi kok begitu, gitu ya. Secara hukum, manajemen kadang-kadang, nggak pas. Tapi saya tahu, saya bicara sama teman saya, ya, sekarang, saya memanaj perusahaan saya, bukan hanya dengan pikiran saya, tapi saya memanaj perusahaan saya dengan hati saya. Secara lebih, pasti, dengan kasih. Ya, jadi, ada perbedaan di dalam saya, bagaimana saya menjalankan usaha saya itu. Banyak faktor, bukan faktor, untung dan rugi yang difikirkan, tapi banyak faktor-faktor lain, yang juga saya pikirkan. Dan itu membawakan kebahagiaan yang luar biasa. Membawakan satu kedamaian yang luar biasa. Dan, perusahaan bisa berjalan dengan sangat baik. Kenapa? Karena ada kasih di antara karyawannya. Kalau kita mengasihi karyawan kita, mereka juga akan mengasihi kita. Dan jalinan kasih dalam perusahaan itu, saya rasakan luar biasa indah. Ya, jadi, ada satu damai sejahtera yang saya rasakan, dalam kehidupan saya, dalam pekerjaan saya, dalam pergaulan saya. Itu yang saya rasakan. Dan itu saya tahu, Tuhan yang sudah merubah saya, melalui peristiwa saat itu. Nah, saudara, Tuhan bukan hanya memberikan saya damai sejahtera, memberikan saya kegembiraan. Tetapi juga, Tuhan memberikan rezeki yang cukup, buat saya. Dan saya yakin, Tuhan pasti akan memberi, rezeki yang cukup buat Anda semua. Bila mana, Anda menyerahkan, seluruh hidup Anda, juga bisnis Anda, ke dalam tangan Tuhan. Memang, kadang-kadang, jalan Tuhan itu tidak selalu mulus. Tidak selalu licin. Kadang-kadang ada kejolak, yang harus kita alami. Tetapi, kejolak itu, hendaknya kita imani, bahwa Tuhan tetap memberikan yang terbaik buat kita. Apabila kita ada halangan, ada cobaan, dalam usaha kita, dalam hidup kita, itu adalah ujian buat kita. Itulah pendidikan buat kita. Supaya kita bisa lebih kuat, di dalam Tuhan. Satu kesaksian lagi, di dalam masa krisis ekonomi, yang dulu, bukan yang sekarang ya, di tahun 80-an, saya juga mengalami masalah, di mana dalam masalah itu juga, saya belajar banyak, bagaimana berbisnis dengan Tuhan. Namanya, waktu itu, saya punya perusahaan kosmetik, punya pabrik kosmetik. Anda juga, sering lihat iklannya di televisi ya, ginseng, hertonik, dan sebagainya. Nah, waktu krisis yang pertama, di tahun 80-an, di mana Bunga Bang sempat meroket tinggi sekali, disitulah, saya mendapat masalah, ya, dalam usaha saya, sehingga, saya harus, menjual pabrik saya. Gak ada jalan lain, kalau enggak, saya pasti akan, bangkrut. Ya, sebagai seorang, Kristen, di mana selalu kita berdoa, Tuhan lindungi saya, lindungi usaha saya, berikan berkat dan rezeki, dan sebagainya. Kadang-kadang kita bertanya ya, saya sudah berdoa, saya sudah, memohon terus pada Tuhan, kok Tuhan berikan cobaan ini? Ya kan? Ada, ada sedikit, gimana sih Tuhan gitu ya? Ya, ya, waktu itu gembala saya menasihati, bahwa, pokoknya, percaya, Tuhan memberikan yang terbaik buat kamu. Kalau saat ini, ada cobaan, ya, imani saja, dan tetap bersyukur di dalam, percobaan itu, tetap bersyukur di dalam masalah ini, percaya, pasti, ini akan, tidak akan ada apa-apa. Ya, saya berdoa, dipimpin, dipimpin untuk berdoa, dan, saya percaya, pasti, kejadian ini, baik buat saya. Oke, pabriknya saya jual, kemudian, yang memberi pabrik itu, tetap memakai nama Rudy untuk kosmetiknya, dengan menyewa nama, kontrak, sekian tahun, ya. Herannya, saudara, penghasilan yang saya dapat, lebih besar daripada waktu saya punya pabrik sendiri. Itu yang saya juga tidak mengerti, ya. Jadi, kalau pabrik kan ada pengeluaran, ada ongkos, ada ini, ada itu, kalau sewa nama kan, ya, hanya bayar saja, sekian, ya, omset sekian, sekian persen buat saya, gitu ya. Jadi, lebih besar, ya, dapatnya. Dan, saudara, hari ini, tadi pagi, saya juga mengalami kejadian yang luar biasa. Orang yang menyewa nama saya itu, dimana menyewa untuk sekian tahun, masa sewanya sudah hampir habis, tadi pagi ketemu saya, dan menawarkan, Pak Rudi, bagaimana, kalau, hak nama itu separohnya, ditukar dengan, 50 persen saham perusahaan ini, tanpa bayar uang apapun juga. Tadi pagi, ya, tadi pagi jam 11, saya ketemu orang itu. Nah, apa, saudara, memang Tuhan sudah menyiapkan kesaksian ini, buat kita, pada hari ini. jadi disini saya belajar, ya, apa yang sudah diambil dari saya, Tuhan kembalikan. Ya, kalau, saya sekarang berdoa pada Tuhan, apakah ini kehendak Tuhan? Dan, kalau emang ini kehendak Tuhan, dan ini jadi, maka perusahaan itu akan kembali kepada saya. Karena dulu pun, di perusahaan itu, saya juga 50 persen sahamnya, bukan seluruhnya. semua kembali, ditambah dengan hak nama yang masih ada, yang masih saya akan terima. Nah, saudara, kesaksian yang sangat segar ini, pada hari ini, inilah, mudah-mudahan, juga, bisa menjadi berkat buat saudara sekalian. Ya, meyakinkan kita semua, Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau, saudara, dalam hidup saudara, mengalami, percobaan, mengalami, kesulitan. Percayalah, Tuhan tidak memberikan yang jelek buat kita. Kesulitan itu, masalah itu, hanya sarana dari Tuhan, untuk kita belajar, apakah kita mampu, untuk tetap bersyukur, walaupun ada kesulitan. Kalau, kita tetap bisa bersyukur, kalau kita tetap bisa, punya iman yang benar kepada Tuhan. Kalau kita tetap menyerahkan hidup kita buat Tuhan, apalagi kalau bisa bekerja buat Tuhan, percayalah, Tuhan akan kembalikan, berlipat-lipat kali. Dan saudara, selama krisis yang kedua ini, suatu kesaksian lagi, perusahaan saya, bukan mengalami kesulitan, malah lebih bagus daripada sebelum krisis. Saya tidak tahu kenapa, dan dari mana saya juga heran, tapi itulah yang saya alami. Oleh karena itu, saya ada di sini, pada malam hari ini, kembali, untuk, menyaksikan bahwa Tuhan kita itu sungguh luar biasa. Kalau dia bisa berbuat begitu buat saya, dia bisa berbuat yang sama, buat saudara-saudara sekalian. Asalkan saudara sekalian, betul berserah, betul beriman, bahwa Tuhan adalah segalanya buat kita. Haleluya.